Intro Sekretaris daerah Kaupaten Cirebon menyoroti masih belum jelasnya kepastian akhir masa jabatan Bupati Cirebon Desember 2023 mendatang. Pasalnya menurut Sekda Hilmi, surat dari kementerian dalam negeri yang sudah dilayangkan hanya terkait dengan Dek Spilkada. Kemungkinan berakhirnya akhir masa jabatan Bupati Cirebon masih menanti kepastian surat yang dilayangkan oleh kementerian dalam negeri yang meminta nama-nama pejabat Bupati. Dengan belum turunnya surat dari Kemendagri, Hilmi menilai Bupati Imron masih ada kemungkinan akhir jabatannya berakhir Mei 2024. Terlebih, Sekda Hilmi juga menyoroti kemungkinan adanya kehususan bagi kepala daerah yang dilantik pada 2019 seperti Bupati Imron. Namun kepastian akhir masa jabatan Bupati masih menunggu surat keputusan kementerian dalam negeri. Tetapi itu pun kita belum memiliki kepastian yang jelas. Nanti kita menunggu surat dari Kemendagri. Kalau dari surat Kemendagri sudah dilayangkan kami untuk menyiapkan DPRD ya. DPRD untuk mengajukan tiga nama itu baru resmi bahwa Bupati berakhir di bulan Desember. Hingga saat ini yang menjadi dasar kami sementara adalah surat yang dari Kemendagri kaitan Desepil Kada di poin 8 atau poin 9-nya menyatakan bahwa setiap kepala daerah yang hasil pemilihan tahun 2018 maka berakhir di bulan Desember. Sementara Hilmi juga menambahkan jika kementerian dalam negeri sudah menyurati DPRD untuk segera mendaftarkan tiga nama bakal calon pejabat Bupati sudah dipastikan masa jabatan Bupati Imron akan berakhir di Desember 2023. Di lain sisi, acuan pemerintah daerah Kabupaten Cerbon tentang surat Kemendagri terkait DPRD di poin 8 dan 9 yang menyatakan bahwa setiap kepala daerah yang hasil pemilihan 2018 akan berakhir pada Desember 2023. Namun Sekta Hilmi menilai surat tersebut hanya sebuah pemberitahuan dari Kemendagri. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon